Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Muda? Semoga kabar baik semua ya Hari ini tetap seperti biasanya Saya ingin bicara tentang hal-hal yang menyenangkan hati Membuat kita tetap semangat Ingat, pikiran kita yang memilih Memanage bagaimana perasaan, hati, dan situasi kita saat ini Bila kita memikirkan sesuatu hal yang sedih kita pasti akan sedih Tetapi bila kita berpikir atau memikirkan sesuatu hal yang menyenangkan Atau membayangkan atau mendengarkan kalimat-kalimat Atau bahkan mendengar lagu yang gembira Hati kita pasti akan ikut senang dan bahagia Seperti yang sudah sering Anda dengar Bahwa kegagalan di masa lalu Atau bahkan hari ini saat ini Ini adalah guru yang terbaik untuk mendapatkan menuju masa depan yang lebih cerah Pasti Anda lupa Satu hal di dunia ini adalah bahwa dunia ini tidak ada yang abadi Tidak ada yang permanen Demikian juga dengan permasalahan, persoalan, apapun yang kita hadapi Pasti tetap akan berlalu Karena di dunia tidak ada yang abadi Ingat itu And then Do more what makes you happy Kemudian lakukan apa yang membuatmu gembira Membuatmu bahagia Otomatis Sesuai dengan norma-norma agama Norma kehidupan Karena itu semua nanti Lingkunganmu yang akan membentuk pola pikirmu Menuju ke sesuatu yang baik Menuju ke masa depan yang baik Jadi melakukan segala sesuatu boleh Tapi yang sesuai dengan norma-norma agama dan kehidupan yang ada Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dunia butuhkan Tetapi tanyalah apa yang membuatmu hidup dan yang kau inginkan Kemudian kerjakan Nikmati perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita Karena itu semua adalah proses atau bagian Jalan yang harus kita lalui Karena Allah sudah memberikan Sesuatu yang terbaik buat umatnya Anda Saya dan semua orang Bahwa hal yang kadang menurut kita adalah berat atau jelek Justru Allah sudah memberikan kita jalan yang paling baik untuk kita Dan semua itu pasti akan berganti Menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan untuk kita Yakinkan itu Tetapi ingat Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik Ini sepilih tetapi cukup susah Karena kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk Dan akhirnya menumpuk dan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan Melakukan perubahan kecil dengan mengembangkan kebiasaan baik adalah bagian dari Menuju kehidupan yang cerah Jadi mau tidak mau harus kita lakukan Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bersikap sopan berlaku baik dalam hidup Bagaimana kita membawa diri kita di lingkungan kita dengan teman-teman kita Bagaimana kita akan bahagia dan gembira Kalau kita sendiri tidak bisa menghargai orang lain di lingkungan kita dengan baik Yang mana itu akan berdampak juga pada diri kita Bersikap sopan bersenyum ramah Dan berlaku yang menyenangkan Baiklah sobat muda Saya yakin semua itu sudah sering Anda dengar Tapi memang sengaja saya ucapkan Minimal untuk diri saya sendiri Dan semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin sedang down atau sedang sedih Oke That's all from me today Thank you for watching 7-3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa